Semua orang di dunia ini mengatakan kalau mati, kalau belum yang dua ini tidak akan mati. Tapi, jangan gara-gara ini, lalu besok semua pegawai ASN di lingkungan Pemka Perang tidak akan emasikan. Sebelum acar kita mulai, sekali lagi kami harapkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan tidak ada yang layak seperti ini. Banyak orang-orang yang hampir tidak percaya kalau ternyata puas ini bakal datang ke perang. Menurut saya, mas, jadi tidak ada banyak orang yang tahu puas ini bakal datang ke perang, dan ada pihak-pihak yang tidak percaya bahwa puas ini bakal datang ke perang karena melihat begitu banyaknya jadwal beliau, padatnya beliau, jadwal. Jadi, Alhamdulillah, dengan berkat setatur Rahmi, Rangkara dan Badu Ustaz Akta, kemudian bersambung dengan perhubungan kubuhan dan jadwal, dan kami pun juga dipercaya untuk menjadi paketia acara datangnya. Tuan-tuan Bukang 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 Bukang. Terima kasih telah menonton. Kesehatan kesehatan untuk bisa hadir dalam kejangan sangat rahim, tentu saja dalam keadaan kesehatan dan faktur kepada protokol kesehatan. Kami sebagai tuan rumah dan wakili pemerintah daerah mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Abdul Samad di Kabupaten Rau. Kemudian juga kami sangat berbahagia sekali, mau datang ke rumah dinas terus, kami turun-turun tinggal di sini. Jadi ketika ada acara-acara selatuh terakhir, kami baru ke sini, jadi turun-turun tinggal di sini. Dan saya selalu mengupayakan setiap minggu ada yang soal berjama di sini. Kemudian juga datang ada Ustaz Alhamdulillah memberikan pencerahan buat kami mudah-mudahan. Ausia-ausia yang mungkin bisa memberikan pencerahan-pencerahan dan penyadaran-penyadaran untuk kami. Bagaimana sebagai muslim, apa yang banyak harus kita lakukan. Bukan hanya sholat mungkin, saja tetapi mungkin hambur minangasnya yang lebih penting seperti itu. Dan bagaimana kita menghadapi pandemi seperti ini, tentu saja semuanya sepertarankan. Barangkali yang dapat disampaikan, yang lebih penting lagi adalah bagaimana jemaah bisa mendengarkan dengan sesama apa yang disampaikan oleh Uriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Orang tidak akan mati. 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 Yang tusuk tanya kau tinggal. Ibu menjawab. Ditulis. Apakah ada usia manusia. Yang berakhir di luar. Pengetahuan dan ketetapan Allah. Apakah ada rezeki manusia. Yang di luar kuasa. Dan ketetapan Allah. Tidak ada penindahan dipilih clayman. Apakah ada peristiwa di dunia ini. Yang terjadi di luar pengetahuan dan ketetapan Allah. Lepas liAT berisi 1. Umur, usia, kejadian di dunia Semuanya berdasarkan ketentapan umur Jadi saya tak pernah bisa Masalah umur, masalah dorong Ustaz ngomong begitu kan karena bukan us Betul, ketika rumah-rumah masih meninggal Hilang air-air Hilang halis-halis itu Tentu sampai menasihati saya Datanglah Ustaz dan Kuzul Karnani Sahabat Kaudir ya Datanglah kawan-kawan sahabat-sahabat saya Disitulah baru saya tahu Ternyata ceramah itu mudah Menggerakkan lidahnya enak Tapi ketika mengalaminya Amat sangat sulit Itulah maka dalam surat Al-Nas Itu dikatakan Watawasaw bilhak Watawasaw bisaw Hari ini kau yang ingat Tentu sama kau sampaikan Sampai masanya nanti kau lupa Tentu sama maka orang lainnya akan mengingatkan Jadi nanti kalau Ustaz dan Kuzul Soma dipukul Belombang dihempas sekarang Hilang ayat dan hadis ini Lupa pepatahkan dua para ulama Siapa yang mengingatkan? Ya maaf Ya maaf ya Muta ingat juga Ya maaf mungkin tidak ingat Tapi Youtube ingat Ya ya Ustaz Soma ini cerah maaf Ustaz dulu dikurang Mesti ingat Yang mana itu ya Itu yang makan sayur katus Gak parik itu Setelah itu yang dimulakan Allah SWT Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan Ini poin pertama yang mau saya sampaikan Menghadapi hidup Cukup tanya tiga saja Apakah ada umur yang terjadi di luar kuasa Allah? Tidak ada Apakah ada rezeki yang luput dari takdir Allah? Tidak ada Apakah ada peristiwa yang terjadi di dunia ini Dibuat daripada pengetahuan dan kegetahuan Allah SWT Mampus tidak ada Maka disitulah kita menyadari bahwa hidup kita ini semuanya Dalam pangtauan Dalam pengaturan Dalam perlindungan Allah Beraudius.com media online Selalu membangun lewat berita Informasi terpercaya Beraudius.com media online Terima kasih telah menonton